Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 10 MA unggulan Fatah Hashim mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di tengah-tengah pandemi covid-19 ini Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menemui kalian semuanya walaupun tidak dalam satu ruang kita dibisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian semuanya dalam tolabul ilmi dulu saya juga pernah mengajar sampai ini waktu itu kelas 7 kalau tidak salah sekarang kita ketemu lagi tapi saman sudah kelas 10 tapi dalam pelajaran atau materi yang berbeda sekarang saya mengampu pelajaran hadis yaitu buluhul marun sudah siap kitabnya ya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu kepada Allah mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar mudah-mudahan tidak ngantuk sampai walaupun saya tidak bisa memantau tetap fokus di depan hp atau laptopnya masing-masing baik yang ada di rumah maupun yang ada di pondok kita tawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim baik sudah siap semuanya disini nanti saya akan memberi makna saya akan memaknai kemudian nanti kalau sudah saya akan beri keterangan sedikit nanti sampean boleh mencatat bagian-bagian yang penting mungkin dari keterangan saya itu nanti akan saya keluarkan ketika ujian nanti sudah siap ya Bismillahirrahmanirrahim kalian buka babut diyat halaman 260 babut diyati utawi iki'iku nerangakan bab piro-piro tebusan utawa dendoh utawi iki'iku bab nerangakan piro-piro tebusan utawa dendoh an'abi bakri bakni muhammadi bani ambri bakni hazmin an'abihi sangking bapak abihi bakar an'jadihi sangking bayi abihi bakar radhiallahu anhum an'an nabiya utawi tunai kanjing nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam iku kataba kirim surat sopon nabi ila ahlil yamani maring penduduk yaman iku kataba kirim surat sopon nabi ila ahlil yamani maring penduduk yaman fadhakaro mongkonutur fadhakaro mongkonutur soporowi alhadisa ing hadis fadhakaro mongkonutur soporowi alhadisa ing hadis wafihi lan iku ing dalam kitab atau surat tadi wafihi lan iku ing dalam kitab innaman utawi setuhuni uwang innaman utawi setuhuni uwang iku iqtabato mateni sopoman iku iqtabato mateni sopoman mu'minan ing wong mu'min mu'minan ing wong mu'min kotlan kelawan mateni kotlan kelawan mateni anbayinaten kang ono saksini anbayinaten kang ono saksini fa'innahu kerono setuhun iman fa'innahu kerono setuhun iman iku kowadun dipateni fa'innahu mongko bukan kerono fa'innahu mongko setuhun iman iku kowadun dipateni illa ayardo kejoboyantorido illa ayardo kejoboyantorido sop awliya ul maktuli piro-piro ahli warise wongkang dipateni sop awliya ul maktuli piro-piro ahli warise wongkang dipateni wa'innahu nafsih lan utawi setuhun yang dalam jiwa wa'innahu nafsih lan utawi setuhun yang dalam jiwa adhiyata dendo adhiyata dendo mi'atan satus mi'atan satus minal ibili sangking unto minal ibili sangking unto wafil anfi lan iku yang dalam irung wafil anfi lan iku yang dalam irung idha u'ibah nalikane di geru wongno apa ya diiris dihilangkan idha u'ibah nalikane di geru wongno apa jaduhu pangkal irungi apa jaduhu pangkal irungi apa jaduhu pangkal irungi adhiyatu utawi dendo adhiyatu utawi dendo wafil aynayni lan iku yang dalam meripat loro wafil aynayni lan iku yang dalam meripat loro wafil aynayni lan iku yang dalam meripat loro adhiyatu utawi dendo adhiyatu utawi dendo wafil lisani lan iku yang dalam lisan lidah lidah wafil lisani lan iku yang dalam lidah adhiyatu utawi dendo adhiyatu utawi dendo wafil syafataini lan iku yang dalam lambel loro wafil syafataini lan iku yang dalam lambel loro adhiyatu utawi dendo adhiyatu utawi dendo wafil zakari lan iku yang dalam zakar wafil zakari lan iku yang dalam zakar adhiyatu utawi dendo adhiyatu utawi dendo wafil bayi dhotaini lan iku yang dalam pelar loro maaf loh ya ini wafil bayi dhotaini lan iku dalam pelar loro adhiyatu utawi dendo adhiyatu utawi dendo wafil sulbi lan iku yang dalam tulang belakang wafil sulbi lan iku yang dalam tulang belakang adhiyatu utawi dendo adhiyatu utawi dendo wafir rizli lan iku yang dalam sikil wafir rizli lan iku yang dalam sikil al-wahidati al-wahidati sikil al-wahidati kang sikil nisfut diati utawi separun separun dendo nisfut diati utawi separun dendo wafil makmu mati lan iku yang dalam catu nesira kang tembus otak jadi luka di kepala kemudian tembus otaknya sulusud diati utawi separun diat sulusud diati utawi separun diat wafil ja'ifati lan iku yang dalam luka dalam atau catun jeruh wafil ja'ifati lan iku yang dalam luka dalam sulusud diati utawi separun diat sulusud diati utawi separun diat wafil munak kilati lan iku yang dalam catu melengsene balung lan iku yang dalam catu melengsene balung komsa asyorota utawi limolas komsa asyorota utawi limolas minal ibili saking unto minal ibili saking unto wafi kulli isba'in wafi isba'in atau isbi'in lan iku yang dalam saban saban terici lan iku yang dalam saban saban terici min aso bi'ilyati saking piro-piro terici ne tangan min aso bi'ilyati saking piro-piro terici ne tangan asyorota utawi sepuluh asyorota utawi sepuluh minal ibili saking unto asyorota utawi sepuluh minal ibili saking unto wafi sinni lan iku yang dalam unto wafi sinni lan iku yang dalam unto khomsun utawi limo khomsun utawi limo minal ibili saking unto khomsun utawi limo minal ibili saking unto wafil mu di hati lan iku yang dalam catu kangkaton balungi wafil mu di hati lan iku yang dalam catu kangkaton balungi jadi luka pada daging tapi kelihatan tulangnya khomsun utawi limo khomsun utawi limo minal ibili saking unto khomsun utawi limo minal ibili saking unto wain rojula lan utawi setune wong lanang wain rojula lan utawi setune wong lanang iku yang ketalu dipateni so rojul iku yuk talu dipateni so rojul bil mar ati sebab mateni wong wadun bil mar ati sebab mateni wong wadun wala ahli ahli dhabilan iku yang ngata sewong kang dueni emas wala ahli dhabilan iku yang ngata sewong kang dueni emas alf alfudinaren utawi sewu dinar alfudinaren utawi sewu dinar akhrajahu abu dawda filma rosili wan nasa iyu wabnu kuzay mata wabnu jarudi wabnu hibban wa ahmad waktalafu fi suihatihi wan ibni mas'ud din lansang king ibnu mas'ud radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wassalam kola dawas apa nabi diatul khotoi utawi dendoni mateni salah mateni keliru diatul khotoi utawi dendoni mateni keliru ahmasan iku ahmasan seperlimo seperlimo ahmasan seperlimo seperlimo isruna yoy kurang puluh isruna yoy kurang puluh hikotan apani untuk hikot isruna yoy kurang puluh apani hikotan untuk hikot apa nanti untuk hikot nanti bisa ditulis wa isruna lanteng puluh wa isruna lanteng puluh apani jada'atan untuk jada'at wa isruna lanteng puluh banati makhodin bintu makhod banati makhodin bintu makhod wa isruna lanteng puluh banati labunin bintu labun untuk bintu labun wa isruna wa isruna lanteng puluh banati labunin banati labun akhrajahu tarokut niyu wa akhrajahu l'arba'atu bilafdin wa isruna lanteng puluh wa isruna lanteng puluh banati makhodin banati makhod badala bani labunin jadi badale bani labun wa isruna dul awali aku wa isruna dul awali lanteng puluh sanat kang awal iku aku walui kuat wa akhrajah hulan ngeta'akan wihadis sop'abi syaibata min wajihin saking arah akhoro kang liyo mawkufan hali hadis mawkuf wawalan utawi hadis iku aswahu lwesuh hei minal marfu'i wa akhrajahu abu daudah wat tirmidhiyu min tariqi amri bani syaibin an abihi an jadihi rofa'ahu adiyatu utawi diyat adiyatu utawi diyat bukan diyat bukan diyat diyat adiyatu utawi diyat iku salah sunah hiko tan telung puluh hiko iku salah sunah hiko tan telung puluh hiko was salah sunah telung puluh apani jadah tan untuk jadah wa arba unah lan petang puluh apani khalifatan untuk kang meteng apani khalifatan untuk kang meteng vibutuniha kang iku yang dalam piro-piro watengi khalifah vibutuniha kang iku yang dalam watengi piro-piro watengi khalifah awla duha utawi piro-piro anake khalifah awla duha utawi piro-piro anake khalifah saya teruskan ya wa anibni umar rolan sangking ibnu umar radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khaladawo sapa nabi khaladawo sapa nabi inna a'tan nasi utawi setuhuni luwe durhaka durhaka menungso utawi setuhuni luwe durhaka durhaka menungso luwe jahat luwe durhaka durhaka menungso alallahi munggu allah alallahi munggu allah iku salah satun telu iku salah satun telu man utawi saboni uwang nomor siji man utawi uwang iku kotala kang mateni sopo uwang man nomor siji uwang kotala kang mateni sopo man fi haram millahi yang dalam baytul haram atau yang dalam tanah haram menungso man mateni sopo man nomor loruh ya au kotala utawa mateni sopo man gue roko jantung dari orang-orang yang memperoleh Tidak mau saat ini benar-benar Tidak mau saat ini benar-benar pada umum jahiliyati krono balas dendam wang jahiliya krono balas dendam wang jahiliya akhrajahu binuhibbana fi hadisin syuhahahu wa'an abdillah ibn amri bin al-aswi lansangi abdullah bin amr bin as radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam utawi setuhuni rasulullah iku kola dawasopo nabi iku kola dawasopo nabi ala eling-eling ala eling-eling inna diatel khotoi utawi setuhuni diate atau dendone mateni kliru utawi setuhuni dendone mateni kliru wasyibahil amdi lanserupani pembunuhan sengaja mateni sing sengojo lanserupani pembunuhan sengaja wasyibil amdi lanserupani pembunuhan sengaja makana onokalani makana onokalani bisauti kelawan pecut makana onokalani bisauti kelawan pecut wal aso lantongkat wal aso lantongkat iku mi'atun satus iku mi'atun satus minal i'bili sangking unto iku mi'atun satus minal i'bili sangking unto minha'iku setengah sangking mi'ah minha'iku setengah sangking mi'ah minha'iku setengah sangking mi'ah arba'una utawi petang puluh arba'una utawi petang puluh fibutuniha kan iku yang dalam watang i'bil fibutuniha kan iku yang dalam watang i'bil untah tadi yang empat puluh awladuha utawi piro-piro ana'i i'bil awladuha utawi piro-piro ana'i i'bil akhrajahu abu da'uda wa nasa'iyu wa benu majah wa suhahahu benu hibban wa ani beni abbasin lansangking ibnu abbas radiyallahu anhumah anin nabiyyus sallallahu alaihi wasallam koladaw soponabi koladaw soponabi hadihi utawi iki wahadihilan iki iku sawa un podo iku sawa un podo yakni ngersaakan soponabi yakni ngersaakan soponabi al-khinsoro ing diriji kelingking al-khinsoro ing diriji kelingking wal-ibaha malan jempolan wal-ibaha malan jempolan rawa wasni watak hadis hadis soponabi al-bukhari wal-ibaha 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 tawattir midhihi wal-ibaha 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 Ibn Hibban Dia itu aswabi Ilyadaini utawi Dendone Piro-piro diriji Tangan loruh Utawi dendone Piro-piro diriji Tangan loruh Wari jelaini Lansikil loruh Wari jelaini lansikil loruh Iku sawa un Podo Iku sawa un podo Asrotun Yiku sepuluh Asrotun Yiku sepuluh Minal ibi Li sangking unto Minal ibi li sangking unto Likul li isbi'in Kedue saban-saben Triji Likul li isbi'in Kedue saban-saben triji Wa'an amribani su'aibin Ayo saya lanjutkan Betul ngantuk ya Wa'an amribani su'aibin Lansangi amribin su'aib An'abihi anjadihi Radhiallahu anhum Rafa'ahu Kala Dawus Sapa amribin su'aib Kala Dawus Sapa amribin su'aib Man utawi su'aibin 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 orang itu ma'rufan kinaweruan ma'rufan kinaweruan fa'asoba mongko miknani fa'asoba mongko ngenani sopeman fa'asoba mongko ngenani sopeman nafsan ing anggota maksudnya nafsan ing awa-awaan famadunaha lan anggota awae famadunaha anggota awae fa'uwa mongko utawiman ikudominun mongkang tanggung jawab ikudominun mongkang tanggung jawab akhrajahu daru kutniyu wasohahul hakimu wahuwa inda abidawuda wannasaihi waghirihima illa anna man arsalahu akwa mimman wasolahu jadi ada orang yang apa ya berani membuka praktek pengobatan tapi dia itu tidak punya keahlian yang peding tidak percaya diri bisa mengobati tidak taunya setelah mengobati orang ternyata salah kayak malpraktek itu ada kesalahan lalu menjadikan madorot di tubuh orang itu tambah sakit maka orang tersebut harus tanggung jawab itu artinya fa'uwa do dominun wa'an hulan sangking amr bin su'aib wa'an hulan sangking amr bin su'aib anna nabi ya utawi setuhne kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sapa nabi iku kola dawu sapa nabi filma wadihi iku ing dalem dendone luka kang tampak tulangi catu singketok balungi luka kang tampak tulangi khomson utawi limo khomson utawi limo minal ibili saking unto rawahu ahmadu wal arba'ah wa'zada ahmadu wal ashabi ulan utawi piro piro triji wal ashabi ulan utawi piro piro triji sawaun iku podo sawaun iku podo kuluhuna utawi saban saban ashabi kuluhuna utawi saban saban ashabi iku ashrun sepuluh iku ashrun sepuluh minal ibili saking unto iku ashrun sepuluh ashrun sepuluh minal ibili saking unto wasuhahahu benuhu zaimata wabru jarudi wa'anhu lan saking amr bin su'aib wa'anhu lan saking amr bin su'aib radhi allahu anhu qoladawa saban amr qoladawa saban rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqalu ahli ziyati zhimmati haqalu ahli zhimmati utawi utawi dendone atau diyat utawi dendone wong kafir dhimi utawi dendone wong kafir dhimi iku nisfu akilil muslimina iku akilu nisfi maaf, iku nisfu akilil muslimina separone dendone piro piro wong islam iku nisfu akilil muslimina separone dendone piro piro wong islam rawahu ahmadu wal arba'atu walaflu abidawud dan utailafate abu dawud diatul muahadi utawi dendone kafir muahad diatul muahadi utawi dendone kafir muahad iku nisfu diatil huri separone dendone wong merdeko iku nisfu diatil huri separone dendone wong merdeko walin nasa iyi akilul marati utawi dendone wong wadun akilul marati utawi dendone wong wadun iku mislu akilil rojuli sepadane dendone wong lanang iku mislu akilil rojuli iku mislu akilil rojuli sepadane dendone wong lanang hataib lu sehingga tumeko hataib lu sehingga tumeko apa akilu rojuli asulu saing sepertelon mintia tia sengindia temar ah mintia tia sengindia temar ah wa shohahu benuh hu zayimatang ini memang hadis itu targetnya harus hatam jadi ini saya baca maknanya nanti di akhir ini kurang beberapa hadis nanti saya terangkan sedikit aja wa'anhu lansangking Amr bin Su'aib radhiallahu anhu kola da'u sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqlu sibil amdi utawi dendoni serupani pembunuhan sengaja utawi dendoni serupani pembunuhan sengaja utawi dendani serupani pembunuhan sengaja ikumu walladhun abad ikumu walladhun abad mislu aklil amdi sepadani dendani membunuh sengaja mislu aklil amdi iku sepadani dendani pembunuhan sengaja walayuk talulan ora dipateni walayuk talulan ora dipateni sapa sohibuhu wongkang mateni sapa sohibuhu wongkang mateni wong wadhali kalan utawi mengkono-mengkono pembunuhan pembunuhan wadhali kalan utawi mengkono-mengkono pembunuhan iku ayun zuwa yang itu ngeridu iku ayun zuwa yang itu ngeridu sapa asyayutonu setan sapa asyayutonu setan fatakuna mongkono fatakuna mongkono abadhimaun pertumpahan darah fatakuna mongkono abadhimaun pertumpahan darah bainan nasi yang dalam antaranya biru-biru menungso bainan nasi yang dalam antaranya biru-biru menungso fiyyoyri dhuginaten yang dalam liyani roso dengki fiyyoyri dhuginaten yang dalam liyani roso dengki walahamlin walahamli silahin lan orang gawa senjata walahamli silahin lan orang gawa senjata akhrojah utarokudni wadha'afahu wani benih abbasin radhiallahu anhumakola da'u sopa ibnu abbas kotala usmateni kotala usmateni sopa rojulun wonglanang kotala usmateni sopa rojulun wonglanang rojulan yang wonglanang liyo rojulan yang wonglanang liyo ala ahdi rasulillahi s.a.w yang dalam mangsani rasulullah s.a.w wajahala mengkomutusi wajahala mengkomutusi sopa nabi s.a.w dia tahu yang dendoni rojul dia tahu yang dendoni rojulud yang membunuh tadi isnai asyaro alfan ingrolas ewu isnai asyaro alfan ingrolas ewu dirham rawawul arba'atu warjahan nasa'iyu abu hatimin irsalahu kurang satu hadis wa'an abirimsata langsangi abirimsah radiyallahu anhu kola dawu sopa abirimsah ataitu nekani sopa ingsun sowan maksudnya sowan ataitu nekani sopa ingsun an nabiyya yang kanjung nabi s.a.w wama ilan iku serta nabiyya wama ilan iku serta nabiyya abini utawi anak insun pakolam ngkotakun sopa nabi pakolam ngkotakun sopa nabi man utawi sopo man utawi sopo iku hadha iki man utawi sopo iku hadha iki fakultu mengkau jawab apa yang ini? api rimsah tadi fakultu mengkau jawab apa yang ini? ibeni yaitu anak yang ini anak kula ibeni itu anak kula ibeni itu anak kula wa asyadu lanyakseni apa kula bihi kelawan ibeni wa asyadu lanyakseni apa kula yang dalam haji wadak wa asyadu lanyakseni sopukula dalam haji wadak bihi kelawan ibeni fakultu mengkau dawus sopuk nabi fakultu mengkau dawus sopuk nabi amainnahu amainnahu bukankah setuhuni ibeni amainnahu bukankah setuhuni ibeni bukankah setuhuni ibeni layajeni ora bisa membebani dosa iku layajeni ora menyebabkan dosa ngoternayah cik kambang iku layajeni ora nyebabkan dosa sopuk ibeni iku layajeni ora nyebabkan dosa sopuk ibeni alaika yang ngatasi siro alaika yang ngatasi siro walata jenilan ora nyebabkan dosa sopuk siro walata jenilan oranya bapakan dosa sopuk siro alaiki yang ngatasi ibeni alaiki yang ngatasi ibeni rawahun nasa'i wa abu da'udah wa sohahu ibenu khuzaimata wa benul jarudi alhamdulillah maknanya sudah ya sekarang disiapkan bukunya untuk mencatat kalau ada hal-hal yang penting jadi pada intinya pelajaran pertama ini pembahasannya adalah tentang diyat bukan diyat diyat yaitu denda atau tebu tebusan denda atau tebusan ini yang harus dibayarkan oleh orang islam ya orang-orang islam yang berbuat tindak kriminal ya tindak kriminal misalnya membunuh atau menyakiti melukai fisik orang islam yang lain itu harus ada dendanya ya hadir yang pertama dari abu bakar bin muhammad bin amr bin hazmin dari ayahnya dan kakeknya nah ketika itu nabi muhammad s.a.w. mengirimkan surat kepada penduduk yaman itu di dalam surat itu dikatakan sesungguhnya ada orang yang membunuh orang mu'min yang lain dan ada saksinya maka orang itu harus dibalas dikisos dibalas bu bunuh membunuh orang kemudian ada saksinya kecuali dia tidak akan dikisos kecuali kalau ahli warisnya keluarganya korban itu rido atau memaafkan maka harus membayar denda tidak usah dikisos tapi membayar denda yaitu membayar seratus un unta dan disini tadi diterangkan ada dendanya kalau merusak hidung yang gerung itu ada dendanya mata dan sebagainya pokoknya organ-organ tubuh yang ada pada manusia apabila disakiti apabila dirusak itu ada dendanya masing-masing kemudian dendanya orang yang membunuh salah itu adalah seperlima seperlimanya tadi dendanya membunuh yang ada saksinya adalah seratus un unta sekarang kalau membunuh salah itu dendanya seperlima seperlima berarti seperlimanya seratus adalah dua puluh dua puluh dua puluh hiko dua puluh jadah nah ini yang saya mau terangkat disini hiko sampean catat ya hiko adalah unta yang usianya tiga tahun lebih hiko unta yang usianya tiga tahun lebih berarti masuk tahun ke lima sudah saya ulang hiko unta yang usianya tiga tahun lebih masuk tahun ke empat unta tiga tahun lebih berarti masuk tahun ke empat dua jadah jadah unta usia empat tahun lebih jadah unta usia empat tahun lebih tiga bintu makhot bintu makhot unta usia satu tahun lebih bintu makhot unta usia satu tahun lebih bintu labun bintu labun unta usia dua tahun lebih bintu labun unta usia dua tahun lebih sudah itu kata tanya kemudian hadis dari Ibn Umar Rasulullah bersabda sesungguhnya orang yang sangat jahat atau sangat durhaka kepada Allah itu disebutkan tadi ada di tiga yang pertama orang yang berani membunuh orang lain di tanah suci haram ini di bayitul bayitullah kemudian dua orang yang membunuh orang yang tidak membunuh itu juga termasuk orang yang sangat durhaka kepada Allah yang ketiga orang yang membunuh orang lain karena dengki pada orang jahiliah sudah ya saya kira keterangannya cukup itu karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk pertemuan pertama ini memang saya mengulang dari rekaman yang kemarin karena tidak begitu jelas jadi saya ulang mudah-mudahan Senin depan kita bisa melanjutkan bab yang baru yaitu setelah babudiat ini kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kesehatan Allah semua keluarganya diberikan rizki yang lancar dan barokah kita baca hamdallah alhamdulillah ribbil alamin kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi covid-19 ini segera berlalu sehingga nanti kita bisa melaksanakan KPM secara normal yaitu bisa tatap muka sekarang saya enggak bisa melihat sampaian ini dari jauh terpisah jarak dan waktu tapi harus tetap semangat sudah kita akhiri dengan membaca Robbifangfakna seperti biasanya Bismillahirrahmanirrahim Robbifangfakna dihormatihim dihormatihim wa amitsna fi tariqotihim wa mu'afatin minal fitan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh